Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Selamat datang di Mata Kuliah Histori Psikologi. Ini adalah pertemuan kita yang kedua pada Mata Kuliah ini. Hari ini kita akan semua-sama belajar tentang Histori, Science, dan Psikologi. Bagaimana sejarah, secara awalnya ya, kemudian science kaitannya dengan psikologi. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini, tiga hal yang setidaknya kita kuasai hari ini adalah yang pertama, mengapa sih kita mempelajari psikologi. Kemudian, apa kaitan antara science dan psikologi, dan apa kaitan antara filsafat dan psikologi. Baik, yang pertama, tentang kenapa kita sebagai anak psikologi perlu mempelajari psikologi. Perlu dong, kan, mahasiswa psikologi ya, harus tahu sejarah tentang ilmu yang kita pelajari sekarang. Jadi, kalau misalnya kita belajar psikologi, kita tuh mesti tahu kenapa bisa lahirnya ilmu psikologi, kenapa psikologi bisa berkembang seperti saat ini, psikologi itu berasal dari ilmu induk apa, itu penting banget untuk kita ketahui. Nah, rasanya pertama, kenapa kita perlu mempelajari ilmu psikologi adalah karena dengan belajar tentang teori psikologi awal, seperti René de Kratas, Sokrates, Thales, kita tuh sebenarnya belajar menghargai di mana ahli-ahli tersebut, bagaimana mereka merumuskan teorinya, gitu ya, bagaimana mereka mulai menjelaskan tentang pikiran dan tingkah laku, gitu, bagaimana metode mereka gunakan, gitu ya. Pemikiran-pemikiran mereka itu sebenarnya berkontribusi kepada ahli modern seperti yang kita rasakan sampai saat ini, gitu. Dan tentunya dengan kontribusi pemikiran, metode mereka bisa membentuk psikologi modern yang kita rasakan sampai saat ini, gitu. Seperti misalnya pada pandangan Sokrates, Sokrates itu mengatakan bahwa dulu kan psikologi itu kan sebutannya adalah ilmu jiwa, ya. Sekitu kan artinya jiwa. Logi itu kan berasal dari kata logos yang berarti ilmu. Jadi psikologi itu adalah ilmu jiwa. Nah, menurut pandangan Sokrates, ini pandangan awal-awal, ya, bahwa jiwa itu adalah suatu pemahaman tentang diri. Jadi Sokrates ini melakukan, apa namanya, wawancara pada beberapa orang tentang bagaimana mereka melakukan pemahaman tentang dirinya. Nah, ketika seorang sudah paham tentang dirinya, itulah yang disebut dengan ilmu jiwa, gitu. Nah, beda lagi sama pandangan Talas. Menurut Talas itu, segala sesuatu di dunia ini itu berasal dari air. Menurut pandangan beliau ini, sehingga ketika kita mau pelajari jiwa, itu juga harus berasal dari air, gitu. Nah, karena jiwa itu tidak berasal dari air, otomatis jiwa itu tidak ada. Jadi, ilmu tentang jiwa menurut Talas itu tidak ada. Nah, selanjutnya adalah pandangan dari Hippocrates. Ini kita belajar tentang teori yang awal-awal, ya. Manusia itu dibagi atas empat bentuk kepribadian. Yang pertama disebut dengan plegmatis. Orang plegmatis ini cenderung dikatakan orang yang berkepribadian agak lambat. Tetapi justru mereka ditingkar. Kemudian orang koleri. Orangnya itu semangat, gesit. Tapi justru mereka memiliki emosi yang cukup labil, gitu. Bukan labil sih, kayak lebih temperamen, seperti itu. Kemudian melangkoli. Orangnya itu lebih murung. Kemudian sanguin. Orang itu gembira, cervel, ceria, gitu. Nah, perumusan teori dari Hippocrates ini itu berdasarkan, kalau menurutnya itu kayak ada bagian, apa ya, cairan di dalam tubuh manusia yang lebih dominan, gitu. Dan juga berdasarkan bentuk-bentuk tubuh, gitu. Jadi perumusan teori zaman-zaman dahulu itu berdasarkan kayak itu, pengamatan, wacara kepada beberapa orang, gitu. Supaya mereka merumuskan teori. Jadi, kalau misalnya ada, ya, orang yang bilang, entah itu anak psikologi, atau itu orang di luar jurusan psikologi, bilang, kamu ini orangnya keperibadainya pragmatik, gitu. Kamu ini kolerik. Kamu ini melangkoli sering, kan, ya. Di online assessment itu ada tes keperibadian, kayak gitu. Nah, itu merupakan pandangan-pandangan awal. Atau bisa disebut juga dengan pseudo-science. Sedo-science itu adalah ilmu yang belum diakui keilmiahannya. Jadi, tes-tes kayak gitu itu belum bisa dipertanggungjawabkan, karena metodenya itu belum ilmiah, gitu. Nah, kita lihat pandangan René Descartes itu menganggap bahwa jiwa, jiwa manusia, itu dibentuk oleh proses kesadaran. Setiap berlaku yang dilakukan itu adalah proses yang secara sadar kita lakukan. Nah, pandangan ini, ini pandangan terdahulu, ya, tentang oleh ahli yang modern. Kemudian, lahirlah pandangan dari psikoanalisi, salah satunya dikumpulkan oleh Freud. Freud itu menganggap kalau jiwa itu dibentuk oleh ketidaksadaran. Jangan menganggap seperti gunung es. Gunung es yang permukaannya itulah, yang kesadaran itu sedikit sekali yang tampak kepada, yang diperlihatkan orang-orang. Justru yang lebih banyak adalah bagian bawahnya. Pernah kan lihat gunung es, menurut Freud ini, bahwa sebenarnya kepribadian itu banyak dibentuk oleh yang tidak sadarnya ini. lima tahun kehidupan, proses awal-awal kehidupan kita bersama pengasuh, baik senang atau tidak senangnya, kehidupan kita di awal-awal, itulah yang akan mempengaruhi kehidupan seorang di masa yang akan datang. Nah, tentunya, pandangan dari Freud ini juga mendapat kritik, dengan menjadi sebenarnya landasan awal juga, sehingga muncul teori-teori yang lain, seperti fear, yang mengeritik keras tentang pandangan Freud. Masalah ya, sebenarnya itu merupakan proses dari penemuan ilmu pengetahuan. Kemudian, kita tahu bahwa sebenarnya ilmu psikologi ini pada zaman dahulu itu penyelidikannya itu dilakukan oleh para filosof Yunani kuno. Dan, seperti yang saya sampaikan tadi, belum ada pembuktian nyata, belum ada pembuktian yang empiris, metodenya itu masih berdasarkan argumentasi, terutama berdasarkan mitologi, rekaan-rekaan saja. Ini sebagai usaha untuk pemenuhan kebutuhan, kebutuhan rasa ingin tahu mereka. Kayaknya jiwa ini dibentuk oleh rasa sadar. Mereka ada rekaannya, ada mitosnya, hanya pemikiran logis mereka saja. Dan, tidak banyak melakukan pembuktian secara ilmiah, dan metode-metode yang digunakan juga masih bersifat belum ilmiah. Kemudian, dari pendapat Yunani kuno ini, pada akhirnya masuk-masuknya kemudian psikologi ini juga dibahas dari filsafat. Karena kita tahu berbagai macam ilmu pengetahuan itu induknya adalah filsafat. Filsafat itu kan ilmu sebenarnya yang mempelajari tentang berpikir. Kita berpikir tentang berpikir. Waktu saya belajar tentang filsafat, waktu S2 itu dosennya bilang, filsafat itu ilmu yang mempelajari tentang pros berpikir, tentang berpikir. Karena kita berpikir tentang sesuatu yang kita pikirkan. Nah, itulah. Jadi, sebenarnya psikologi itu induknya itu dari filsafat. René de Kratas long itu sebenarnya filsuf filsafat. Dan tahu kita, René de Kratas itu walaupun mereka filsuf filsafat ya, memang banyak, apa namanya, ilmu filsafat itu memang banyak sekali pengaruhnya sampai terdengar ilmu psikologi sampai saat ini. Nah, menurut pandangan filsafat itu, jiwa itu disusun dari elemen sederhana yang muncul dari pengalaman indrawi. Jadi, apa yang dirasakan, apa yang dilihat, indra ya, apa yang tercium, gitu. Itulah elemen dari ilmu jiwa itu sendiri. Nah, kita lihat dari pandangan Yunani kuno, kemudian dari psikologi juga masih merupakan bagian dari ilmu filsafat, gitu ya. Psikologi ini, para ahli-ahli psikologi merasa sepertinya ada hal yang tidak bisa dijelaskan oleh filsafat. Psikologi itu sepertinya ada sesuatu yang lain, gitu loh penjelasannya. Sehingga psikologi, para ahli-ahli psikologi berusaha mengembangkan ilmu psikologi secara independen, gitu ya. Dan bukti kalau psikologi berusaha memisahkan diri dengan filsafat, itu setelah didirikannya laboratorium psikologi oleh Wilhelm Wun pada tahun 1879 di Leipzig, Jerman. Nah, Wilhelm Wun ini sebenarnya bukan ahli psikologi ya, ahli fisiologi beliau ini. Tapi, dia ini makanya beliau sangat berkontribusi, beliau ya sangat berkontribusi terhadap terbentuknya psikologi pada saat ini, gitu. Jadi, jiwa waktu itu sebutannya emang jiwa ya. Jiwa itu benar-benar diteliti secara sistematis, gitu, dan objektif oleh Wilhelm Wun ini. Nah, dari pandangan Wilhelm Wun ini, proses jiwa itu diteliti bagaimana awalnya secara sistematis, apa objek kajiannya, gitu lah. Dulu kan filsafat itu menganggap ilmu jiwa ya. Jiwa ini apa, abstrak banget, nggak tahu kita tahu jiwa itu seperti apa, gitu. Sehingga akhirnya, dengan adanya peneliti, apa namanya, kontribusi dari Wilhelm Wun, muncullah teori-teori psikologi dan membentuk haliran, haliran dalam menjelaskan teori psikologi, gitu loh. Apa namanya, psikologi itu sampai akhirnya dirumuskan, kan memang ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Tetapi, setelah diteliti lebih lanjut, manifestasi dari jiwa itu, jiwa yang kita pelajari ini bisa terlihat dari perilaku. Jadi, emosikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Apa aja perilakunya? banyak-banyak proses mentalnya, emosi, prosesan informasi, kepribadian, banyak segala sesuatu dari perilaku, penyebab munculnya perilaku itu, yang dipelajari dari jiwa, gitu. Nah, salah satu bukti bahwa psikologi ini adalah bersifat dunia dan objek kajiannya jelas perilaku itu, yang diakui itu adalah teori dari Ivan Pavlov tentang kondisian klasik. Sebenarnya, teori dari Ivan Pavlov ini sudah, apa namanya, konsepnya ya, tentang stimulus respon itu sudah diteliti sebelumnya, pada abad sebelumnya, yang dilakukan oleh Dr. Edinburgh Robert White, itu juga meneliti tentang stimulus respon. Kemudian, eksperimen air liur yang dikondisikan dengan bau lemon, itu juga sudah pernah diteliti. Kemudian, apa lagi? Seorang pelopor awal patologi bicara menemukan bahwa refleks petelar sentakan lutut dapat menjadi komponisian klasik. Jadi, ketika seseorang menentakan lutut, lutut ada respon yang dikeluarkan. Jadi, sebenarnya, walaupun secara tidak sama, terdetailnya itu memang tidak seperti Ivan Pavlov, tetapi konsepnya itu sudah ada. Kenapa justru teori Ivan Pavlov ini yang lebih dikenal, lebih diakui? Karena, nyalaannya, karena memang eksperimennya ini, proses Ivan Pavlov menjelaskan tentang ilmu psikologi itu berdasarkan metode yang sistematis dan objektif. Itu ciri dari sains itu. Dan ini dikontrol ketat. Jadi, memang variable-variable yang mengganggu munculnya perilaku itu dikontrol ketat, dibisadari, dikontrol, sehingga para peneliti tahu bahwa penyebab berlaku seperti ini. Gitu. Dan, apa namanya, karya dari Ivan Pavlov ini juga menunjukkan bahwa inilah merupakan ciri khas dari psikologi ilmiah yang sejati. Ada sebuah metode penelitian, ada sebuah kajian yang objektif, sehingga pada akhirnya, psikologi itu berhasil diakui sebagai sebuah metode kajian yang objektif, ilmiah, dan sistematis. Dan pada akhirnya, ini bisa, maksudnya psikologi bisa memisahkan diri dari bersampan. Nah, kita lihat bagaimana psikologi itu memang betul-betul dikatakan sebagai metode ilmiah, karena psikologi itu berhasil mencapai sifat dari sains itu, dari eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh para ahli dalam menjelaskan teori psikologi. Nah, ada berapa nih? 8, 11, 11 setidaknya sifat-sifat sains yang berhasil dicapai oleh psikologi. Yang pertama, objektifiti, causal explanation, empirical evaluation, atomism, universal reality of causal explanation, ontological invariance, explanatory reduction, determinism, experimentation, empiricism, scientific. Sekarang kita lihat penjelasannya. Pada psikologi yang pertama, yaitu objektifiti. Nah, objektif itu artinya kebenaran ya. benar, objek ada, gitu loh. Jadi, memang psikologi itu adalah sebuah kebenaran, adalah perilaku yang dapat dikaji, yang dapat diteliti dengan penelitian ilmiah. dan objektif itu memang psikologi itu berhasil menjelaskan bahwa objek kajiannya itu ada dan dapat dibuktikan dengan penelitian yang ilmiah dan bukan berdasarkan asumsi-asumsi ilmuwan saja. kemudian causal explanation. kemudian causal explanation, ilmu psikologi itu mampu menjelaskan hubungan kausanya ya. bagaimana hubungan hubungan antara variable X dan variable Y ketika X naik, dia juga naik. Ketika X turun, dia juga turun. Jadi, ada causal explanation-nya bisa dijelaskan dalam penelitian eksperimen. Kemudian empirical evaluation. Nah, penjelasannya itu kadang harus bisa dikuantifikasikan dan sistematis. Ini bisa dilihat pada penelitian-penelitian kuantitatif psikologi. Itu memang ada pembuktiannya secara kuantitatif berapa persentasenya, berapa nilai korelasinya, berapa nilai sumbangannya, itu bisa dikuantifikasikan. kemudian atomism, ini menganalisisnya pada unit elementar, bertolak belakang pada pandangan psikologi X. Maksudnya seperti ini, ada beberapa antik psikologi yang menganalisis perilaku memang berdasarkan unit-unit elemennya, seperti pandangan psikoanalisis. Bahwa kepribadian itu dibentuk dari tiga elemen, yaitu it, ego, dan superego. Dan pandangan ini juga bertolak dari gestal, bahwa sebenarnya kepribadian itu dibentuk secara keseluruhan. Seluruh pengalaman manusia itu membentuk kepribadian. Itu sifat sains yang keempat. Selanjutnya, sifatnya universality of causal explanation. Artinya, penjelasan causal yang sama berlaku untuk setiap kejadian dari kelas peristiwa. Ketika seseorang melakukan penelitian tentang psikologi, maka harapannya itu kalian yang tersebut dapat dijelaskan secara universal. Maksudnya, ketika memang dilakukan pada beberapa kota tertentu, ini bisa bersifat universal pada subjek-subjek yang lain. Kemudian, ontological invariance. Ini adalah pandangan yang kuno. Ontologi itu artinya konkret ya. Objek kajian dari psikologi itu, ontologinya itu berlaku. Nah, keadaan dan perilaku psikologis tertentu tidak berubah dalam ruang budaya dan waktu, stories. Nah, ini psikologi itu juga ada ontologi invariance-nya. Kemudian, explanatory reduction. Misalnya, gini, proses integrasi dua atau lebih disiplin ilmu pengetahuan yang berkonfergensi memilih titik temu. Jadi, ketika munculnya disiplin ilmu yang baru, itu adalah sebenarnya adalah gabungan dari ilmu-ilmu yang lain. Contohnya, biologi dengan psikologi. Itu akan membentuk psikobiologi atau biosikologi. Atau yang lagi ngetrend ini, psikologi dengan neuroscience, juga membentuk neuropsikologi. Jadi, psikologi itu memiliki sifat science, explanatory reduction. Kemudian, determinism. Dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, tetapi juga ada proses seleksi dalam memunculkan perilaku tertentu. Ada perbedaannya. Jadi, penjelasannya itu juga disebabkan oleh yang lalu, juga yang sekarang. Kemudian, experimentation. Ada eksperimen ya. Ada suatu situasi yang diciptakan untuk mengatai buah sebab-akibatnya. Dan dari eksperimen itu, kita bisa mengetahui penjelasannya yang bersifat kausal. Sebab-akibat itu. Kemudian, empirisme. Empiris artinya nyata, bisa dibuktikan berdasarkan hasil kajian tersebut. Kemudian, sampai akhirnya bisa dievaluasi dengan pengalaman-pengalaman yang dirasakan. Kemudian, scientific method. Penggunaan metodenya itu benar-benar harus ilmiah, harus saintifik, sistematis, terencana, bukan sekedar, Aku pengen tahu, udah teliti, gitu. Kalau udah teliti, oh, seperti ini, enggak. Jadi, memang ada serangkaian prosedur yang harus dilaksanakan. Sehingga pada akhirnya, seseorang bisa menemukan jawaban atas rasa inginan tersebut. Nah, kemudian, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang induk dari ilmu psikologi ini adalah filsafat. Dan tentunya, pandangan tentang filsafat dalam menjelaskan ilmu jiwa terhadap psikologi itu masih saling berkaitan. Kenapa pada akhirnya psikologi ini memisahkan dari filsafat? Karena psikologi ini kan menginginkan kajian yang lebih bersifat objektif, gitu. Sedangkan filsafat itu hanya bersifat renungan yang tadi saya sampaikan, memikirkan apa yang sebenarnya dipikirkan, gitu. Jadi, ya, mikir, ini kenapa ya ditatap benar-benarnya, gitu. Ada, kenapa ya, kayak gitu. Jadi, memang filsafat itu memang berpikir dalam, gitu. Akhirnya psikologi ini merasa, aduh, nggak bisa nih, psikologi memang harus digunakan metode yang lain. Dan objek kajiannya memang harus diobjektifkan, gitu. Kayaknya mereka memisahkan diri. Kemudian, walaupun sebenarnya mereka sudah memisahkan diri, Maaf, maaf, psikologi ini sudah memisahkan diri dari filsafat, Tetapi, tentu saja, kontribusi filsafat itu pada psikologi tetap terlihat. Terutama pada tiga landasan, gitu ya. Bukan hanya psikologi, ya, ilmu-ilmu yang lain juga banyak pengarungnya dari filsafat. Nah, pada psikologi itu landasannya ada tiga, ya. Landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan eksistimologis. Landasan ontologis itu artinya, itu konkretnya, objek konkretnya itu apa, gitu. Objek formalnya itu kan adalah jiwa, ya. Kalau kata filsafat itu jiwa, ilmu yang berlaku tentang jiwa, jiwa manusia. Nah, kalau menurut psikologi, setelah dilakukan berbagai eksperimen, jiwa itu manifestasinya adalah dalam bentuk raku, gitu. Ini maaf, ada dan-nya. Kemudian, landasan epistemologis itu adalah, maksudnya, cara memperoleh ilmu pengetahuan, gitu. Artinya bagaimana cara psikologi dalam menemukan objek kajiannya, gitu. Nah, kita tahu tadi bahwa psikologi itu berkembang dari awalnya Wilhelm Wun, yang mendirikan laboratorium, gitu. Dan artinya bahwa psikologi itu bisa dibuktikan, objek kajiannya itu bisa dibuktikan secara eksperimen, secara sistematis dan objektif, salah satunya dengan metode kuantitatif, gitu. Memang berkembang secara kuantitatif. Dan pada akhirnya psikologi ini, ya, punya cara mereka memperoleh ilmu pengetahuan dengan metode-metode kuantitatif eksperimen. Dan sampai saat ini banyak sekali metode-metode yang berkembang, gitu. Yang paling, sekarang yang paling modern itu adalah metode fisiologis, ya. Bagaimana kaitan antara hormon, aliran darah, brain, itu terhadap perilaku itu penelitiannya udah benar-benar berkembang. Kalau sebelumnya kan memang berdasarkan assessment, ya. Test persandarisasi juga sekarang lebih bersifat objektifnya dengan melihat individunya secara langsung. Kemudian, kontribusi aksiologis dari filsafat ini, akses itu artinya sesuai atau wajar, ya. Nah, kontribusi dari filsafat itu adalah, ini berkaitan dengan nilai, nilai, moral, gitu ya. Jadi, harapannya hasil penelitian psikologi itu dapat digunakan untuk kesejahteraan manusia. Cara mereka mengambil kesimpulan, cara mereka memperoleh data, memperlakukan subjek penelitian, sampai akhirnya menyampaikan hasil penelitiannya, itu bisa dilakukan dengan landasan aksiologis ini, ada etika, ada kode etik, ada nilai-nilai tertentu, gitu. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya pada, misalnya, mahasiswa-mahasiswa seniman, ya. Gitu. Saya pernah mendapat cerita juga dari dosen saya, misalnya, filsafat, gitu. Ini beda banget sama ilmu psikologi, yang ketika kita melakukan eksperimen, itu benar-benar diperhatikan kondisi, subjeknya, subjeknya sehat apa enggak. Karena itu tentunya akan mempengaruhi kepribadian, gitu. Sedangkan, ini terlepas dari ceritanya benar atau enggak, ya. Saya juga menyampaikan kembali, gitu, perkataan dari dosen saya. Kalau di seni itu pernah meneliti, apa, disuruh melukis tentang, melukis seorang bentuk tubuh wanita yang tidak berpakaian, gitu. Nah, itu kan benar-benar objeknya itu kan, maaf, harus dibuka, gitu ya. Karena semakin detail, itu akan, seninya itu akan semakin terlihat, gitu. Jadi, beda, objek kajian kita itu adalah sesuatu yang berbeda. Dalam psikologi, itu, oleh mendasan aksiologis, itu benar-benar sangat diperhatikan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini, ini referensi yang saya gunakan dalam penyampaian materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang jelas, ada yang mau ditanyakan, silakan kita lanjutkan di grup WhatsApp. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kekurangan, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.